Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Yang mana disini kita lihat ya informasinya penentu sekolah penempatan untuk P1, P2, P3, P4, Kode PL di seleksi P3K Guru 2023 Disini kita bisa langsung dapat jawabannya ya siapakah yang menjadi penentu sekolah penempatan untuk P1, P2, P3, P4, Kode PL, P3K Guru 2023 Oke disini teman-teman ya jawabannya jelas sekali disini Saat ini daerah saya sudah pengumuman ke lulusan P3K Guru 2023 namun kenapa tidak ada pengumuman penempatan saya Apakah penempatan di sekolah induk atau di mana? Dijawab oleh admin Kemindik Putri Stek Selamat sore, selamat datang di layanan Kemindik Budi dengan Yoga Penempatan dilakukan pada masing-masing BKD dan dinas pendidikan setempat Jelas kita lihat disini bahwa yang menjadi penentu penempatan bagi guru honorer yang berkode PL Baik itu P1, P2, P3, P4 itu adalah BKD dan dinas pendidikan setempat Ingat bukan panselnas tapi panseldah Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini Hal ini diperkuat juga di aturan resmi sih teman-teman ya Hal itu diperkuat di aturan resmi Kalau kita perhatikan disini ya Nah ini dia yang menjadi penentunya Bahwa seleksi tahun 2023 Formasi seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan ya Jadi nantinya ketika misalkan sebelum pengisian DRH Atau misalkan sesudah pengisian DRH Bisa jadi panseldah dalam hal ini dinas pendidikan dan BKPSD Akan melakukan distribusi penempatan Itu tergantung dari kesepakatan mereka Kesepakatan des pendidikan dan kesepakatan BKPSD Kira-kira untuk memunculkan sekolah penempatan Itu apakah sebelum pengisian DRH atau setelah pengisian DRH Kita tunggu saja informasi berikutnya teman-teman ya Seperti itu kira-kira ya Nah jadi nantinya misalkan disini Ilustrasi ya teman-teman ya Instansi memiliki 4 formasi Tersebar di 4 sekolah Masing-masing satu kebutuhan dibuka 2 formasi di instansi Jadi otomatis yang nantinya Hanya 2 ya Hanya 2 formasi di instansi Anggapnya menjadi pemenang ini Sekolah C dan Sekolah D Otomatis dari mana formasinya Maka nantinya Dinas pendidikan akan Mendistribusikan formasi ke Sekolah C Dan mendistribusikan formasi ke Sekolah D Karena di Sekolah C itu masih ada kebutuhan Di Sekolah D juga masih ada kebutuhan Sehingga langsung Didistribusikan formasi di Sekolah Induk Jadi langsung penempatan di Sekolah Induknya Teman-teman ya Logikanya kan seperti itu ya Bahwa saja Penentu Sekolah Penempatan itu adalah Dinas Pendidikan dan juga Siapa teman-teman ya Dinas Pendidikan dan BKPSD teman-teman ya Itu yang harus kalian pahami Kemudian disini jelas sekali dikatakan Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia Jadi kalau misalkan di Sekolah Induk Bapak Ibu itu ada kebutuhan tersedia Maka besar kemungkinan teman-teman Akan ditempatkan di Sekolah Induk Tapi apabila tidak terdapat Kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang membutuhkan Skemanya sudah jelas terlihat disini teman-teman Kita bisa cek ya Kita bisa cek skema langsungnya Disini teman-teman bisa perhatikan ya Ini dia teman-teman Nah kita ambil contoh Disini kita lihat peringkat dua ya Peringkat dua ini Guru Honor Negeri Itu mengisi formasi di Sekolah Induknya Kenapa langsung mengisi formasi di Sekolah Induknya Karena di Sekolah Induknya itu Masih terdapat kebutuhan Jadi jelas sekali disini Apabila Sekolah Induk kita itu Terdapat kebutuhan Maka peluang penempatan di Sekolah Induk itu Sangat besar Nah formasinya ini dari mana Nah distribusi penempatan itu Itu berasal dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM Nantinya kalau misalkan terdeteksi Sekolah A ini ada Guru Honornya KodPL Dan masih ada kebutuhan Maka Dinas Pendidikan dan BKPSDM Itu akan melakukan distribusi penempatan ke Sekolah A Kenapa? Ditempatkan di Sekolah Induk Karena masih terdapat kebutuhan Seperti itu ya Nah bagaimana? Kalau misalkan tidak terdapat kebutuhan di Sekolah Induk Nah disini sudah ada solusinya juga Misalkan THK2 Dia peringkat 1 loh teman-teman Dia lulus ya KodPL Tapi ternyata di Sekolah Induknya Yaitu Sekolah B Ternyata kelebihan guru Ya kelebihan guru Otomatis nanti dia ditempatkan di Sekolah C Kalau misalkan di Sekolah C itu Masih membutuhkan guru Dan tidak boleh ada istilah Geser menggeser guru Induk teman-teman ya Nah karena di Sekolah Induknya Ini sudah full guru Teman-teman sudah kelebihan guru Maka P2 ini akan ditempatkan di Sekolah C Ya karena di Sekolah C itu masih ada kebutuhan 1 Dan tidak ada guru honorernya Tidak ada guru honorer yang digeser ya Jadi seperti itu kira-kira ya Jadi prioritas sekolah penempatan itu Yang pertama dilihat adalah Sekolah Induk dulu Kalau tidak ada kebutuhan Barulah dicarikan penempatan di sekolah lain Nah siapa yang menjadi penentu pengisian penempatan Penempatan sekolah Induk Baik P1, P2, P3, P4 Yang menjadi penentu itu Alana Dinas Pendidikan Dan juga BKPSDM nya teman-teman ya Itu yang wajib teman-teman pahami ya Terkait dengan informasi yang kami sampaikan ini Tentunya teman-teman ya Mantap ciwa ya Oke Kemudian teman-teman perhatikan di sini ya Kita coba ilustrasi hasil P3K Gurutan 2023 Di sini kalau saya perhatikan ya Banyak sekali pelamar P3 di daerah saya ini Lulus teman-teman ya Lulus Menjadi ASN P3K Guru Coba diperhatikan di sini Ini rata-rata P3 lulus Dan kebanyakan di sini Rata-rata memiliki sertifikat pendidik Nah ini dia berserdik semua ya Maka nilainya ini kan 377 Itu menjadi nilai 450 teman-teman ya Rata-rata nilai teksnya tinggi Sehingga dinyatakan kode PL Pertanyaannya Dimana kan nanti P3 ini ditempatkan? Ada dua jawaban Bisa jadi di sekolah induk Dan bisa jadi di sekolah non-induk Itu tergantung Apakah di sekolah induk Bapak Ibu itu Ada kebutuhan formasi atau tidak? Itu yang harus teman-teman paham ya Terkait dengan informasi ini ya Karena tentunya informasi ini sangat penting sih Teman-teman ya Untuk kita pahami ya Terkait dengan informasi ini Kemudian bagaimana nasib ya Untuk guru honorer di tahun 2024 Yang belum lulus menjadi ASN P3K Di sini dikatakan Prognusurya ini mengungkapkan Pada seleksi P3K guru 2024 Kambindik Butristek akan mengusulkan Kuota P3K 2024 Sekitar 300 ribu Wow Ini untuk kuota P3K guru saja ya 2024 itu ada sekitar 300 ribu teman-teman Nah yang mana Kalau kita perhatikan di sini Dari jumlah tersebut Sekitar berapa teman-teman ya 200 ribu untuk guru honorer P1 Hingga P3 Yang belum terakomodasi tahun ini Jadi ada sekitar 200 ribu ya Diperuntukkan untuk P1 hingga P3 teman-teman ya Sisanya ada 100 ribu Itu untuk lulusan PPG Teman-teman ya Untuk lulusan PPG Dan guru muda bersertifikat pendidik Nah guru honorer Terutama prioritas 1 atau P1 teman-teman ya Akan tuntas tahun depan Dalam seleksi P3K 2024 Alhamdulillah ya Jadi P1 ini sudah divinalkan ya Bakalan dituntaskan di tahun 2023 mendatang 2024 mendatang teman-teman ya Dalam seleksi P3K 2024 Karena memang P1 ini menjadi prioritas utama ya Tanpa tes teman-teman Oke Ini sih luar biasa sekali ya Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lulus ya Menjadi ISN P3K guru ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!